Intro Suasana yang asik dan sejuk, khas daerah pegunungan puncak, dengan pemandangan alam yang indah. Villa Arum adalah tempatnya. Fasilitas untuk kenyamanan tamu, seperti kolam renang, taman, area bermain, ruang keluarga, serta kamar-kamar yang luas dengan desain yang nyaman dan modern. Bermain bulu tangkis di Villa Arum puncak bisa menjadi pilihan olahraga yang menyenangkan dan mudah dilakukan bersama keluarga atau teman. Malam ini adalah saat yang dinantikan, di mana tawa dan kehangatan persahabatan akan bersatu dalam satu momen yang tak terlupakan. Dengan suasana sejuk dan bintang-bintang yang bersinar di langit puncak, kita berkumpul di Villa Arum, tempat yang ideal untuk menggelar pesta BBQ yang menggugah selera. Sebelum memulai, kami telah mempersiapkan semua bahan dengan penuh semangat, daging segar yang diolah dengan bumbu spesial, sayuran segar, dan pilihan saus yang beragam untuk menambah cita rasa. Aroma rempah yang tercium dari dapur Villa seakan membangkitkan selera setiap orang yang hadir. Di tengah perbincangan hangat dan gelak tawa, kami menyiapkan peralatan BBQ, memastikan semua siap untuk sesi memasak yang penuh keceriaan. Api pangangan yang membara menambah suasana hangat, menciptakan latar belakang yang sempurna untuk memulai pesta. Momen ini bukan hanya tentang makanan, ini adalah tentang kebersamaan, tawa, dan momen-momen berharga yang kami ciptakan bersama. Suasana semakin ceria ketika musik favorit kami diputar, menambah semarak malam dan membuat setiap orang berdansa ringan di sekitar panggangan. Kami saling berbagi makanan, menciptakan kombinasi rasa yang unik dan tak terduga, yang menjadi ciri khas malam ini. Selamat datang di Taman Wisata Edukasi Puncak Bogor. Tempat wisata yang menawarkan perpaduan antara hiburan dan pembelajaran, sangat cocok untuk segala usia, terutama keluarga dan anak-anak. Tempat ini dirancang dengan konsep yang interaktif, di mana pengunjung tidak hanya menikmati keindahan alam atau fasilitas hiburan, tetapi juga mendapatkan pengalaman belajar yang berharga melalui berbagai aktivitas edukatif. Salah satu aspek yang menonjol dari Taman Wisata Edukasi adalah pendekatannya yang holistik terhadap lingkungan dan pendidikan, di mana pengunjung dapat mempelajari berbagai topik seperti pertanian organik, peternakan, konservasi lingkungan, hingga ilmu pengetahuan dasar melalui wahana interaktif. Biasanya, terdapat zona-zona khusus yang menggabungkan unsur-unsur ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara yang menyenangkan, seperti eksperimen sains, zona robotik, atau simulasi alam. Tidak hanya itu, taman ini juga sering dilengkapi dengan fasilitas outbound, jalur alam, dan kegiatan luar ruangan yang menantang fisik sekaligus mendidik. Sebagian besar Taman Wisata Edukasi juga memperhatikan kenyamanan keluarga dengan menyediakan area bermain yang aman bagi anak-anak, restoran atau kantin dengan makanan sehat, serta spot-spot foto yang menarik. Edukasi yang ditawarkan sangat bervariasi dan mencakup banyak aspek, mulai dari sains, seni, hingga keterampilan praktis sehari-hari yang bisa diterapkan di rumah. Fasilitas dan program di tempat ini seringkali disesuaikan dengan kurikulum pendidikan, sehingga Taman Wisata Edukasi juga menjadi pilihan favorit untuk kegiatan study tour atau kunjungan sekolah. Banyak pengunjung yang merasa bahwa pengalaman di Taman Wisata Edukasi jauh lebih berkesan daripada sekadar kunjungan ke tempat wisata biasa, karena mereka pulang dengan pengetahuan baru serta apresiasi yang lebih tinggi terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Di sisi lain, bagi orang tua, ini adalah cara yang tepat untuk mengajarkan nilai-nilai kehidupan kepada anak-anak melalui pengalaman yang seru dan tak terlupakan. Setiap sudut taman biasanya dilengkapi dengan penjelasan informatif yang memudahkan pengunjung untuk memahami konsep yang diperkenalkan, membuat belajar menjadi kegiatan yang ringan dan menyenangkan. Dalam beberapa taman wisata edukasi, juga disediakan loka karya atau workshop yang lebih mendalam, di mana pengunjung dapat belajar langsung dari para ahli di bidangnya, seperti petani, ilmuwan, atau seniman lokal. Ini semakin memperkaya pengalaman dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pengunjung. Meskipun tujuan utama taman ini adalah edukasi, elemen rekreasinya tidak kalah menarik, dengan berbagai wahana hiburan seperti taman bermain, perahu dayung, hingga kereta wisata yang mengelilingi area taman. Semua ini menjadikan taman wisata edukasi sebagai destinasi yang serbaguna, di mana keluarga dapat bersantai, bermain, dan belajar dalam satu tempat yang terpadu. Di tengah semakin berkembangnya konsep wisata berkelanjutan dan ramah lingkungan, taman wisata edukasi semakin populer dan diminati, tidak hanya sebagai sarana hiburan tetapi juga sebagai pusat pembelajaran yang menginspirasi. Waktu yang tepat untuk berkunjung ke taman wisata edukasi sangat bergantung pada preferensi pribadi, cuaca, dan tujuan kunjungan. Secara umum, mengunjungi taman wisata edukasi pada musim kemarau atau saat cuaca cerah adalah pilihan terbaik karena kebanyakan aktivitas di taman tersebut berada di luar ruangan. Dengan cuaca yang bersahabat, pengunjung dapat menikmati semua fasilitas tanpa terganggu oleh hujan. Bulan-bulan dari Mei hingga September biasanya menjadi waktu yang ideal di Indonesia, karena curah hujan relatif rendah dan hari-hari cenderung cerah. Selain itu, akhir pekan dan hari libur nasional seringkali menjadi pilihan bagi keluarga untuk berkunjung, namun jika ingin suasana yang lebih tenang dan tidak terlalu ramai, lebih baik datang di hari biasa atau weekday. Pada hari-hari kerja, jumlah pengunjung biasanya lebih sedikit, sehingga memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk mengeksplorasi setiap sudut taman dengan lebih leluasa dan menikmati aktivitas edukatif tanpa antrean panjang. Pagi hari, antara pukul 8 hingga pukul 10 juga merupakan waktu terbaik untuk memulai kunjungan, karena udara masih segar dan belum terlalu panas, terutama jika taman terletak di daerah yang lebih terbuka atau pegunungan. Selain itu, datang lebih pagi juga memberikan pengunjung lebih banyak waktu untuk mengikuti berbagai kegiatan yang mungkin dijadwalkan sepanjang hari, seperti sesi edukasi atau tur kebun. Taman wisata edukasi seringkali menawarkan program-program khusus atau event musiman, seperti workshop kerajinan, festival panen, atau kegiatan bertema lingkungan yang hanya diadakan pada waktu-waktu tertentu dalam setahun, sehingga penting untuk memeriksa jadwal acara sebelum berkunjung. Beberapa taman juga memiliki sesi edukasi yang hanya tersedia pada jam-jam tertentu, seperti kegiatan sains atau praktek langsung di kebun, jadi perencanaan yang baik sangat disarankan. Untuk keluarga yang membawa anak-anak, mengunjungi taman wisata edukasi selama liburan sekolah bisa menjadi momen yang menyenangkan, namun juga lebih ramai dibandingkan hari biasa. Jika tujuan utama adalah memberikan pengalaman edukatif yang mendalam, datang pada hari di luar musim liburan akan lebih menguntungkan karena suasana lebih kondusif untuk belajar. Pada musim hujan, yang biasanya berlangsung dari Oktober hingga April, tetap bisa berkunjung, namun lebih baik memilih hari-hari di mana perkiraan cuaca menunjukkan kemungkinan hujan rendah. Beberapa taman wisata edukasi juga menawarkan fasilitas indoor untuk belajar, sehingga meskipun cuaca tidak bersahabat, aktivitas edukatif masih bisa dinikmati tanpa gangguan. Kesimpulannya, waktu terbaik untuk berkunjung ke taman wisata edukasi adalah pada musim kemarau, di hari kerja, dan pagi hari untuk pengalaman yang lebih tenang dan nyaman. Namun, jika ingin merasakan pengalaman spesial dari event atau kegiatan tematik, menyesuaikan dengan kalender acara taman tersebut bisa menjadi pertimbangan penting untuk mendapatkan kunjungan yang maksimal. Taman wisata edukasi tidak hanya menawarkan berbagai aktivitas edukatif dan rekreasi, tetapi juga dilengkapi dengan beragam fasilitas tambahan yang dirancang untuk kenyamanan dan kebutuhan pengunjung. Salah satu fasilitas umum yang hampir selalu ada adalah area parkir luas yang memadai untuk kendaraan pribadi maupun bus rombongan, membuat pengunjung mudah mengakses taman. Selain itu, pilot yang bersih dan memadai di berbagai titik taman menjadi perhatian utama, khususnya bagi keluarga yang membawa anak-anak. Banyak taman wisata edukasi juga menyediakan musyola atau tempat ibadah kecil bagi pengunjung yang ingin beribadah selama kunjungan mereka, memastikan kenyamanan pengunjung dari berbagai latar belakang agama. Di samping itu, ada juga restoran atau kafe yang menyajikan makanan sehat dan organik, sehingga memberikan pengalaman kuliner yang terhubung langsung dengan konsep edukasi pertanian. Beberapa taman wisata edukasi juga menyediakan toko oleh-oleh atau gerai suvenir yang menjual produk lokal, seperti hasil kerajinan tangan, makanan olahan dari hasil pertanian setempat, atau produk ramah lingkungan, memungkinkan pengunjung membawa pulang sesuatu yang unik sebagai kenang-kenangan. Untuk menambah kenyamanan, tersedia juga area istirahat berupa gazebo atau bangku-bangku di area yang teduh, di mana pengunjung bisa duduk santai sambil menikmati suasana alam sekitar. Bagi keluarga dengan anak-anak kecil, tersedia pulau pemandu wisata yang akan mengarahkan dan memberikan penjelasan lebih mendalam tentang setiap wahana dan aktivitas yang ada, memastikan setiap pengunjung mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Tidak ketinggalan, beberapa taman juga menawarkan penginapan atau homestay bagi pengunjung yang ingin menginap lebih lama, terutama jika taman tersebut berlokasi di daerah yang jauh dari pusat kota. Dengan fasilitas tambahan seperti ini, Taman Wisata Edukasi tidak hanya menjadi tempat belajar yang menyenangkan, tetapi juga menawarkan kenyamanan, keamanan, dan kemudahan bagi pengunjung dari segala usia dan latar belakang. Fasilitas-fasilitas ini mendukung pengalaman menyeluruh yang membuat kunjungan ke Taman Wisata Edukasi tidak hanya mendidik tetapi juga nyaman, menyenangkan, dan berkesan. Jam operasional Taman Wisata Edukasi biasanya bervariasi tergantung pada lokasi dan kebijakan pengelola, namun secara umum taman ini buka setiap hari, termasuk akhir pekan dan hari libur. Waktu operasional yang paling umum adalah dari pukul-pukul 8 hingga 18.00. Beberapa taman mungkin buka lebih awal, terutama jika ada program khusus seperti aktivitas berkebun atau kelas edukatif yang dimulai di pagi hari. Selain itu, ada juga Taman Wisata Edukasi yang memperpanjang jam operasionalnya hingga malam hari jika menawarkan acara atau atraksi khusus, seperti festival cahaya, pertunjukan budaya, atau acara tematik musiman. Harga tiket masuk ke Taman Wisata Edukasi bervariasi tergantung lokasi dan fasilitas yang ditawarkan. Secara umum, harga tiket masuk berkisar antara 20.000 rupiah hingga 100.000 rupiah per orang. Taman-taman yang lebih besar atau dengan fasilitas dan program edukasi yang lebih kompleks mungkin mengenakan biaya yang lebih tinggi. Beberapa tempat juga menawarkan harga khusus untuk anak-anak, pelajar, atau rombongan sekolah, serta paket keluarga yang lebih ekonomis. Selain itu, beberapa aktivitas tambahan seperti loka karya, wahana khusus, atau program interaktif mungkin dikenakan biaya terpisah. Ya, banyak Taman Wisata Edukasi menawarkan paket keluarga untuk memberikan harga yang lebih terjangkau dan pengalaman yang lebih menyenangkan bagi pengunjung yang datang bersama keluarga. Paket keluarga ini biasanya memberikan diskon khusus untuk sekelompok pengunjung, misalnya untuk dua orang dewasa dan dua anak, dengan harga yang lebih hemat dibandingkan jika membeli tiket secara individual. Paket keluarga biasanya juga mencakup akses ke berbagai fasilitas dan aktivitas edukatif seperti tur pertanian, peternakan, wahana permainan anak, dan kegiatan interaktif lainnya. Beberapa Taman Wisata Edukasi mungkin juga menawarkan paket lengkap yang mencakup makanan, minuman, dan suvenir, atau aktivitas tambahan seperti workshop atau kelas edukatif khusus untuk anak-anak dan orang tua. Namun, rincian paket keluarga bervariasi di setiap taman wisata, sehingga disarankan untuk mengecek langsung ke situs resmi atau menghubungi pengelola Taman Wisata Edukasi yang ingin dikunjungi untuk informasi detail mengenai harga dan fasilitas yang termasuk dalam paket keluarga. Permainan Rainbow di Taman Wisata Edukasi Puncak Bogor merupakan salah satu atraksi yang menarik dan edukatif bagi pengunjung konsep permainan ini menggabungkan elemen belajar dan bersenang-senang dalam suasana yang alami dan sejuk. Di area yang dikelilingi pemandangan pegunungan yang indah, permainan ini menawarkan berbagai wahana yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan motorik, kreativitas, dan kerja sama anak. Misalnya, terdapat permainan berkonsep pelangi yang mengajak untuk berinteraksi dengan warna-warna cerah dan bentuk-bentuk geometris, sehingga mereka dapat belajar tentang warna dan bentuk dengan cara yang menyenangkan. Selain itu, permainan ini juga dilengkapi dengan tantangan fisik yang mendorong untuk aktif bergerak, seperti melompat rintangan atau melakukan aktivitas yang memerlukan keseimbangan. Aktivitas ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga bermanfaat untuk kesehatan fisik dan mental. Selain wahana permainan, Taman Wisata Edukasi Puncak Bogor juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung seperti area piknik, tempat bermain, serta pusat informasi yang memberikan pengetahuan tentang flora dan fauna setempat. Dengan konsep edukasi yang kuat, permainan Rainbow menjadi sarana bagi orang tua untuk mengenalkan anak-anak pada pentingnya belajar sambil bermain, serta menciptakan momen kebersamaan yang berharga dalam keluarga. Di sisi lain, pengunjung juga dapat menikmati udara segar dan pemandangan alam yang memesona, menjadikan pengalaman berkunjung ke taman ini semakin menyenangkan. Kombinasi antara edukasi, aktivitas fisik, dan keindahan alam membuat permainan Rainbow di Taman Wisata Edukasi Puncak Bogor menjadi pilihan yang tepat untuk mengisi waktu liburan tidak hanya bagi anak-anak, tetapi juga bagi orang dewasa yang ingin kembali merasakan keceriaan masa kecil. Dengan berbagai kegiatan yang ditawarkan, pengunjung dapat menjelajahi setiap sudut taman, berinteraksi dengan pengunjung lainnya, dan bahkan belajar tentang keberagaman hayati yang ada di sekitar mereka. Oleh karena itu, Taman Wisata Edukasi Puncak Bogor, melalui permainan Rainbow, tidak hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga menjadi tempat yang menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan dan pengetahuan baru bagi setiap orang yang berkunjung. Rainbow Selide di Taman Wisata Edukasi Puncak, Bogor, adalah salah satu wahana yang paling populer dan menarik bagi pengunjung, terutama anak-anak. Wahana ini berupa seluncuran besar yang dihiasi dengan berbagai warna cerah, menawarkan pengalaman seru bagi para peluncur. Dengan panjang lintasan yang mencapai ratusan meter, pengunjung bisa merasakan sensasi meluncur dengan cepat dari ketinggian, menjadikannya pengalaman yang menantang dan menyenangkan. Taman ini memiliki konsep rekreasi dan edukasi yang cocok untuk keluarga, di mana pengunjung dapat menikmati suasana alam yang sejuk dan pemandangan yang indah. Selain itu, pengunjung dapat berinteraksi dengan berbagai miniatur landmark dunia, serta menikmati berbagai aktivitas edukatif yang disediakan. Nah next permainan, kita menuju permainan yang tidak kalah menarik permainan memanah. Bermain panah bersama teman-teman dewasa adalah pengalaman yang penuh keseruan dan tantangan, memberikan kesempatan untuk bersenang-senang sambil menguji ketangkasan dan konsentrasi. Di sebuah arena panahan yang dirancang khusus, suasana menjadi semakin hidup dengan tawa dan sorakan saat masing-masing peserta berusaha mendapatkan target yang diinginkan. Dari momen awal saat menerima penjelasan tentang teknik memanah hingga saat pertama kali menarik busur, adrenalin mulai mengalir. Teman-teman saling memberi dukungan dan tips, menciptakan suasana kompetitif yang sehat. Setiap kali salah satu dari mereka berhasil mengenai sasaran, teriakan gembira dan tepuk tangan menggema di antara mereka, menambah semangat untuk berusaha lebih baik. Memanah tidak hanya melibatkan fisik tetapi juga mental, dibutuhkan konsentrasi tinggi dan ketenangan pikiran untuk mencapai hasil yang baik. Dalam setiap sesi, ada kalanya panah meleset dari target, dan momen-momen tersebut justru menjadi candaan yang menambah keakraban dan keceriaan. Diskusi ringan tentang teknik dan pengalaman masing-masing memicu berbagai cerita lucu, menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Selain itu, memanah secara bersama-sama memungkinkan mereka untuk belajar satu sama lain, berbagi tips, dan memperbaiki teknik. Saat sesi berakhir, mereka tidak hanya membawa pulang hasil panahan, tetapi juga semangat kebersamaan dan rasa pencapaian. Melalui pengalaman ini, mereka merasakan betapa pentingnya kerjasama, komunikasi, dan rasa saling menghargai, menjadikan permainan panah sebagai aktivitas yang memperat hubungan antar teman. Dengan begitu banyak keseruan, bermain panah bersama teman-teman dewasa bukan hanya sekadar olahraga, tetapi juga sebuah cara untuk menciptakan momen berharga dan memperkuat persahabatan di tengah kesibukan kehidupan sehari-hari. Akhir dari keseruan memanah bersama teman-teman dewasa seringkali diakhiri dengan suasana penuh tawa dan kenangan yang tak terlupakan. Setelah sesi panahan, biasanya ada momen di mana peserta berbagi pengalaman masing-masing, baik yang sukses maupun yang lucu. Diskusi ringan tentang hasil tembakan, strategi, atau bahkan cerita-cerita konyol selama bermain menambah kehangatan suasana. Seringkali, kelompok ini melanjutkan dengan kegiatan lain, seperti menikmati makanan bersama di kafe atau restoran terdekat, yang menjadi kesempatan untuk memperat persahabatan. Pengalaman ini tidak hanya tentang memanah, tetapi juga tentang membangun koneksi yang lebih dalam dengan teman-teman, menciptakan kenangan yang akan selalu diingat. Bermain Skyri Day di Taman Wisata Edukasi Puncak Bogor bersama teman-teman dewasa merupakan pengalaman yang sangat seru dan penuh kenangan. Ketika memasuki area Skyri Day, antisipasi dan kegembiraan mulai terasa. Kereta gantung yang menjulang tinggi di atas pepohonan memberikan kesempatan untuk menikmati panorama alam yang menakjubkan, dengan pemandangan pegunungan hijau yang luas dan kebun teh yang terhampar di bawah. Saat berada di dalam kereta gantung, percakapan ringan dan tawa menghiasi suasana, dan setiap kali kereta bergerak, suasana hati semakin ceria. Teman-teman saling berbagi cerita sambil menikmati keindahan alam di sekitar, dan momen ini menjadi sangat berharga. Setelah beberapa menit perjalanan, kereta gantung mulai menyusuri jalur yang lebih tinggi, dan pemandangan yang lebih luas mulai terlihat. Dari ketinggian, mereka bisa melihat lebih jauh, menambah rasa takjub terhadap keindahan alam yang menyelimuti taman wisata edukasi. Tak jarang, momen ini diwarnai dengan tawa saat ada yang mencoba berpose dramatis untuk foto, menghasilkan kenangan yang bisa dikenang selamanya. Keseruan bertambah ketika mereka mencoba untuk saling berkompetisi dalam hal mengambil foto terbaik, menghasilkan beragam pose lucu yang menjadi bahan tertawaan setelahnya. Setibanya di titik tertinggi, teman-teman bisa merasakan semilir angin segar yang menambah kesegaran suasana. Di sinilah mereka bisa menghabiskan waktu sambil duduk santai, berbincang tentang pengalaman seru lainnya yang telah mereka lalui. Diskusi mengenai rencana untuk melakukan kegiatan lain di taman juga sering muncul, menciptakan rencana seru untuk petualangan berikutnya. Saling berbagi harapan dan impian sambil melihat pemandangan yang menakjubkan ini menjadikan hubungan mereka semakin erat. Tak hanya itu, setelah menikmati Sky RIDE, mereka juga berencana untuk mencoba wahana lain yang tidak kalah menarik. Kegiatan yang beragam di taman menjadikan pengalaman mereka semakin lengkap. Mereka tertarik untuk bermain panahan, di mana tantangan dan keseruan akan semakin meningkat. Bersaing dengan teman-teman dalam memanah tidak hanya menambah keseruan, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan. Setiap kali salah satu dari mereka berhasil mengenai sasaran, sorakan dan teriakan gembira memenuhi udara, menciptakan atmosfer yang penuh semangat dan dukungan. Selain itu, saat melihat teman-teman yang lain berusaha untuk mengenai target, momen tersebut seringkali menimbulkan lelucon yang membuat semua orang tertawa. Di penghujung hari, pengalaman bermain Sky RIDE dan mencoba berbagai wahana di taman wisata edukasi puncak bukan hanya sekadar kegiatan fisik, tetapi juga perjalanan emosional yang mendalam. Keseruan dan kebersamaan yang tercipta selama aktivitas ini membentuk ikatan yang kuat antara teman-teman, menjadikan mereka lebih dekat satu sama lain. Saat mereka beranjak pulang, kenangan indah dari hari itu akan selalu terpatri dalam ingatan, dengan harapan untuk kembali mengulangi keseruan ini di lain waktu. Dengan segudang cerita dan tawa yang dibawa pulang, mereka akan selalu mengenang hari itu sebagai salah satu pengalaman terbaik yang pernah mereka alami. Bermain Sky RIDE dan melanjutkan petualangan di Taman Wisata Edukasi Puncak Bogor bersama teman-teman dewasa adalah pilihan sempurna untuk menghabiskan waktu berkualitas dan menciptakan kenangan berharga yang akan diingat selamanya. Durasi wahana Sky RIDE di Taman Wisata Edukasi Puncak adalah sekitar 10 menit. Dalam waktu tersebut, pengunjung dapat menikmati pemandangan indah dari ketinggian, menyaksikan keindahan alam dan suasana sekitar taman yang memukau. Menawarkan pengalaman yang seru dan mengesankan, memungkinkan pengunjung untuk bersantai sambil melihat pemandangan alam yang menakjubkan di sekitarnya. Jika Anda ingin merasakan keseruan ini, pastikan untuk mencobanya saat berkunjung. Perjalanan menuju permainan go-car di Taman Wisata Edukasi Puncak Bogor adalah pengalaman yang penuh keajaiban. Taman ini tidak hanya menyajikan wahana seru, tetapi juga menawarkan pemandangan yang menakjubkan sepanjang perjalanan. Saat memasuki area taman, pengunjung akan disambut oleh berbagai bangunan kecil yang merepresentasikan keajaiban dunia, menciptakan suasana yang unik dan mendidih. Bangunan-bangunan ini dirancang dengan detail yang cermat, memungkinkan pengunjung untuk merasakan pengalaman seolah-olah mereka sedang mengelilingi dunia tanpa harus meninggalkan lokasi. Jalan menuju go-car dikelilingi oleh kebun-kebun hijau yang rimbun, memberi kesan sejuk dan segar. Suara gemercik air dari kolam dan sungai kecil yang ada di sekitar menambah kenyamanan saat berjalan menuju lokasi permainan. Pengunjung bisa melihat anak-anak dan keluarga lain yang bersenang-senang, menciptakan suasana kebersamaan yang hangat. Dalam perjalanan ini, terdapat berbagai spot foto yang menarik, di mana pengunjung dapat berpose di depan miniatur bangunan seperti menara Eiffel, Candi Borobudur, dan tembok besar Cina. Ini membuat perjalanan semakin menyenangkan, karena setiap sudut menawarkan latar belakang yang instagramable. Ketika mendekati area go-car, suasana semakin meriah dengan suara mesin mobil kecil yang mengundang rasa penasaran. Wahana ini menawarkan pengalaman berkendara yang seru dan mengasyikan, cocok untuk anak-anak maupun dewasa. Go-car yang berwarna-warni dan lucu siap untuk dikendarai, dan pengunjung dapat merasakan sensasi berkendara di jalur yang telah disediakan. Keberadaan bangunan miniatur di sepanjang jalur memberikan sentuhan edukatif, membuat pengunjung tidak hanya bermain, tetapi juga belajar tentang berbagai keajaiban dunia. Setelah menikmati permainan go-car, pengunjung dapat melanjutkan perjalanan untuk menjelajahi wahana lain yang ada di taman, seperti Skyri Day dan Rainbow Sleaday. Keduanya menawarkan pengalaman berbeda yang tak kalah seru, serta pemandangan alam yang menakjubkan. Taman Wisata Edukasi Puncak benar-benar menawarkan pengalaman rekreasi yang komprehensif, di mana setiap wahana saling melengkapi dan memberikan kesenangan yang tak terlupakan. Dalam perjalanan ini, Anda juga akan menemukan kafe dan area makan yang menyajikan berbagai kuliner lezat, sehingga Anda bisa bersantai sambil menikmati makanan setelah beraktifitas. Ini adalah kesempatan bagus untuk menikmati makanan bersama keluarga dan teman-teman, sambil membahas momen-momen menyenangkan yang telah dialami selama di taman. Taman ini memang dirancang untuk menjadi tempat yang ramah keluarga, di mana setiap orang dapat menemukan sesuatu yang menarik untuk dilakukan. Secara keseluruhan, perjalanan menuju permainan go-car di Taman Wisata Edukasi Puncak Bogor adalah pengalaman yang sangat menyenangkan dan berkesan. Dari pemandangan alam yang indah, keajaiban dunia dalam bentuk miniatur, hingga wahana permainan yang seru, semua elemen ini bersatu untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. Dengan fasilitas yang lengkap dan pelayanan yang baik, taman ini menjadi pilihan tepat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman. Pengalaman yang penuh keseruan dan adrenalin Saat memasuki area go-car, suasana riu dan ceria langsung menyambut Anda. Suara mesin kart yang menggema dan tawa pengunjung menciptakan atmosfer yang energi. Pemandangan jalur go-car yang menantang, dilengkapi dengan tikungan tajam dan lintasan lurus, memicu rasa ingin tahu dan semangat untuk mencoba. Salah satu keseruan utama adalah melihat bagaimana teman-teman dan keluarga berkompetisi satu sama lain. Melihat para pengendara berusaha meraih kecepatan maksimal sambil bersaing untuk posisi terdepan bisa menjadi tontonan yang sangat menghibur. Sorakan dan teriakan dukungan dari penonton menambah semangat para pengendara, menciptakan suasana kompetisi yang menyenangkan. Momen-momen lucu juga tak jarang terjadi, seperti saat seorang pengendara gagal menafigasi tikungan dan hampir kehilangan kendali, yang membuat semua orang tertawa. Selain itu, keberagaman jenis kart yang tersedia membuat pengalaman semakin menarik. Pengunjung bisa memilih kart sesuai dengan preferensi mereka, baik dari segi ukuran maupun kecepatan. Bagi yang baru pertama kali, kart dengan kecepatan lebih rendah menjadi pilihan aman, sementara para penggemar adrenalin bisa memilih kart yang lebih cepat. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih telah bergabung dengan channel ini dan mengikuti perjalanan kami melalui berbagai wahana seru di Taman Wisata Edukasi Puncak. Kami berharap informasi dan pengalaman yang kami bagikan dapat menginspirasi Anda untuk menjelajahi tempat ini dan menciptakan kenangan berharga bersama keluarga dan teman-teman. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya seputar wisata, edukasi, dan petualangan. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan selamat berwisata!